Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang serangan bajak laut yang terjadi kapal pesiar. Namun sebelumnya, silakan Sobat Sang Pelaut untuk subscribe ke channel kami, bunyikan loncengnya, dan dukung kami untuk terus berkembang. Terima kasih. Sobat Sang Pelaut, kita mungkin sering mendengar tentang peristiwa pembajakan kapal kargo yang dilakukan oleh bajak laut Somalia. Ternyata, peristiwa penyerangan bajak laut juga dialami oleh kapal pesiar. Dan inilah beberapa kapal pesiar yang pernah mengalami peristiwa penyerangan bajak laut. Seaborn Spirit Di pagi hari, tanggal 5 November 2005, Seaborn Spirit mengalami serangan bajak laut saat sedang berlayar 100 nautical mile dari lepas pantai Somalia. Kapten Sven-Erik Pedersen yang menyadari kapalnya sedang dalam bahaya, membuat keputusan yang sangat tepat dengan tidak membunyikan alarm tanda bahaya, dan lebih memilih untuk membuat pengumuman dengan PA System agar semua penumpang tetap berada di dalam kapal. Bajak laut yang menggunakan dua kapal motor dan berjumlah sekitar 9 orang, menembaki Seaborn Spirit dengan senapan serbu, senjata otomatis, hingga pelontar granat, dan mengenai beberapa bagian kapal. Seaborn Spirit berhasil lolos dengan menggunakan kecepatan penuh kapal serta LRAD atau Long Range Acoustic Devices, sebuah senjata tidak mematikan yang memacarkan suara berkekuatan 2100 hingga 3100 Hz yang sangat memakan telinga untuk memukul mundur para bajak laut. Setelah lolos dari penyerangan ini, Seaborn Spirit berlayar menuju Port Victoria di negara Shikales, di mana ahli senjata dari kapal perusak Amerika USS Gonzales melakukan pembersihan peluru dan granat yang mengenai kapal itu. Seorang petugas keamanan kapal terluka dalam kejadian tersebut. Meskipun demikian, semua penumpang dinyatakan selamat dan baik-baik saja. Leponen Sebuah yat mewah berbedera Perancis yang cukup terkenal, Leponen, diserang dan ditangkap oleh bajak laut pada tanggal 4 April 2008 di Teluk Aden. Beruntung sekali, sedang tidak ada penumpang di dalam kapal pada saat itu. Namun, 30 kru kapal menjadi sandra para perompak. Ini menjadi satu-satunya kasus menangkapan kapal pesiar yang terjadi di abad 21. Setelah negosiasi lebih lanjut, pada tanggal 11 April, para sandra dibebaskan dengan tebusan 2,15 juta dolar. Uang tebusan itu diserahkan oleh pasukan khusus Perancis. Setelah membebaskan para sandra, para bajak laut berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi, 6 dari mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke Perancis untuk diadili. Astor Masih di tahun 2008, pada tanggal 28 November, kapal pesiar Astor yang sedang berada di kawasan Teluk Oman dan dalam pelayarannya dari Syam El Sheikh, Mesir menuju ke Dubai, Uni Emirat Arab, hampir saja menjadi sasaran bajak laut. Untungnya, di saat yang sama, ada sebuah kapal perang Jerman, Mechelenburg Fort Furman, yang juga sedang berlayar di wilayah perairan ini. Melihat keberadaan dua kapal motor bajak laut yang mendekat ke kapal pesiar, kapal perang Jerman melakukan tembakan peringatan ketika kapal perompak berada 3 mil dari Astor. Hal ini telah membuat para perompak pun melarikan diri. Kapal pesiar Astor berhasil diselamatkan. Bahkan mungkin, banyak di antara penumpangnya yang tidak menyadari akan kejadian ini. Nautica Hanya dua hari berselang, pada 30 November 2008, sebuah kapal pesiar milik Bosiania Cruises, MS Nautica, juga mengalami serangan bajak laut Somalia di wilayah Teluk Aden saat sedang dalam pelayarannya dari Mesir menuju Oman. Dua kapal motor bajak laut yang bersembunyi di antara kapal nelayan menyerang Nautica dengan melakukan 8 kali tembakan. Kapten Jurika Bratsik memberitakan para penumpang untuk tetap berada di area dalam kapal, dan menambah laju kapal menuju kecepatan maksimum, sehingga bisa berlayar menjauh dari speedboat para perompak. Usaha ini berhasil membawa Nautica menuju ke wilayah perairan yang lebih aman. Semua penumpang dan kru Nautica dikabarkan baik-baik saja. Athena Tiga hari pasca insiden yang menimpa Nautica, tepatnya tanggal 3 Desember 2008, terjadi penyerangan bajak laut yang paling masif yang menimpa kapal pesiar Athena di Teluk Aden saat dalam perjalanannya menuju Australia. Athena dikepung oleh 29 kapal bajak laut secara bersamaan. Kru kapal Athena dengan sangat heroik melawan para perompak menggunakan meriam air untuk menggagalkan usaha mereka naik ke atas kapal. Perlawanan ini berlangsung hingga pesawat anti kapal selam Amerika P-3 Orion datang untuk menyelamatkan Athena dan menghalau para perompak. Setelah beberapa saat serangan selesai, Athena pun melanjutkan perjalanannya ke Australia. Tidak ada yang terluka atas kejadian yang sangat dramatis ini. MSC Melody Di tahun 2009, penyerangan bajak laut ke kapal pesiar kembali terjadi. MSC Melody diserang oleh perompak Somalia pada tanggal 25 April ketika sedang berlayar di samudera India 300 km dari Sikales. Sebuah speedboot dengan enam perompak di dalamnya menembaki bridge MSC Melody dengan senapan otomatis. Para perompak pun berusaha untuk naik ke atas kapal. Para penumpang dan kru yang sedang berada di geladak tidak tinggal diam. Mereka melempari para perompak dengan meja dan kursi geladak. Tidak lama kemudian, tentara bayaran dari Israel yang memang sudah disewa oleh MSC Melody sebagai bagian dari pengawalan, menghalau para bajak laut dengan menembakinya menggunakan senapan dan air dari selang pemadam api. Hal ini membuat para perompak pun melarikan diri. Tak lama kemudian, kapal perang Spanyol datang dan mendampingi MSC Melody berlayar ke perairan aman. Tidak ada korban yang terluka dalam kejadian ini. Oceanic Pada bulan Mei 2010, sebuah kapal besar milik perusahaan peaceboot Jepang Oceanic mendapatkan serangan bacak laut saat sedang berlayar di lepas pantai Yaman. Para perompak menyerang Oceanic dengan senapan dan pelontar granat. Untuk menghindari perompak yang hendak naik ke atas kapal, Oceanic melakukan manuver anti bajak laut. Di saat yang sama, para kru menembakkan air bertekanan tinggi dengan selang pemadam api ke arah perompak. Sebuah kapal perang NATO menangkap sinyal tanda bahaya dari Oceanic. Tidak lama kemudian, para perompak pun berhasil tertangkap. Spirit of Adventure Pada tahun 2011, sebuah kapal pesiar milik saga krus Inggris, Spirit of Adventure, menjadi target serangan bacak laut saat sedang dalam pelayarannya dari Zanzibar menuju ke Madagaskar di wilayah Samudera Hindia. Kehadiran bacak laut yang sudah terdeteksi oleh awak kapal membuat Spirit of Adventure berhasil lolos dari serangan para perompak dengan berlayar menggunakan kecepatan penuh kapal meninggalkan para perompak di belakang. Para perompak yang putus asa menembaki Spirit of Adventure dengan senapan dan pelontar granat. Tetapi tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Azamara Journey Azamara Journey nyaris menjadi sasaran bacak laut ketika sedang berlayar di wilayah Teluk Oman. Awak kapal yang menyadari kehadiran dua perahu motor bacak laut segera menambah laju kecepatan kapal dan melakukan manuver anti bacak laut. Petugas keamanan kapal memberikan tembakan peringatan ke udara dan ke arah bacak laut menggunakan hand flare. Hal ini telah berhasil menakuti para bacak laut karena mereka menyadari bahwa kapal patroli NATO yang beroperasi di wilayah tersebut bisa segera datang melihat kegaduhan ini. Setelah kurang lebih 15 menit berjibaku dengan para perompak Azamara Journey pun berhasil lolos dan melanjutkan kembali ke layarannya. Sea Princess Insiden yang terjadi pada Azamara Journey di tahun 2012 merupakan peristiwa terakhir penyerangan bacak laut terhadap kapal pesiar yang pernah diberitakan. Sesudahnya tidak pernah terdengar lagi akan adanya penyerangan bacak laut ke kapal pesiar. Namun, sebuah fakta mencengangkan terjadi pada tahun 2017 ketika kapal pesiar Sea Princess yang sedang melakukan pelayaran keliling dunia dengan 1.900 penumpang di dalamnya harus menyamarkan pelayarannya. Keputusan ini diambil setelah kapten dan kru navigasinya mencurigai adanya aktivitas mencurigakan dari kapal-kapal kecil saat sedang berlayar di samudera Hindia. Meskipun ada beberapa kapal patroli NATO yang beroperasi di jalur pelayarannya namun, Sea Princess tidak mau mengambil resiko akan kehadirannya yang mampu menarik perhatian para perompak. Setelah matahari terbenam, para penumpang dilarang berada dan melakukan kegiatan apapun di area luar kapal. Bagaikan kapal hantu, Sea Princess berlayar dalam gelap dengan mematikan semua lampu penerangan luar yang dimilikinya. Meskipun keputusan ini dianggap berlebihan oleh sebagian penumpang, nyatanya kapal ini mampu mencapai Eropa tanpa gangguan apapun. Hingga saat ini tidak dilaporkan lagi adanya penyerangan bajak laut ke kapal pesiar. Meski demikian, pembajakan yang menimpa kapal kargo, kapal minyak, hingga kapal ikan masih sering terjadi. Walaupun patroli pengamanan laut dari NATO dan berbagai negara di dunia masih dilakukan, nyatanya para perompak masih bisa mencuri-curi kesempatan. Semoga kita semua selalu dalam lidungan Tuhan untuk terhindar dari segala bentuk kejahatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.